Saudara belasan unit fasilitas cuci tangan di area pasar Tanjung, Kabupaten Jember, Jawa Timur rusak dan sejumlah peralatan hilang. Kondisi memprihatinkan itu justru terjadi di tengah upaya pemerintah menegakkan protokol kesehatan untuk menekan sebaran virus corona. Kondisi fasilitas cuci tangan di area pasar tradisional Tanjung, Kabupaten Jember memprihatinkan. Sejumlah peralatan tidak berfungsi dengan baik, mulai dari keran rusak dan hilang, bak cuci tangan kotor, tempat sabun dan tisu rusak, bahkan di bak cuci tangan terdapat sampah plastik. Warga menyayangkan rusaknya fasilitas cuci tangan di tengah gencarnya pemerintah menegakkan protokol kesehatan untuk menekan sebaran virus corona. Dari pengakuan warga, kerusakan terjadi sejak 4 bulan terakhir dan belum diperbaiki. Pihak Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember masih mendatak kerusakan fasilitas cuci tangan, di seluruh pasar tradisional agar bisa segera diperbaiki. Pihaknya juga meminta masyarakat untuk ikut merawat dan tidak mencuri fasilitas cuci tangan. Kita belum, secara rinci jumlah-jumlahnya kan kita belum, itu kan laporan-laporan, dan tetap kita tindak lanjuti di masing-masing tempat itu. Ya mungkin banyak kan yang di sekolahan, karena masih mau dipakai, kemudian baru untuk pembelajaran kan baru kemarin itu, kemudian dicek. Lepas beberapa pasar juga sudah digunakan, bisa ya sudah satu tahun. Tekad berperang melawan virus corona akan sia-sia jika fasilitas penunjang protokol kesehatan rusak atau tidak tersedia. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur Jangan kecepat nih Jangan kecepat nih